Bismillahirrahmanirrahim Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Syukur Alhamdulillah Kita bisa berjumpa lagi di channel ini Salawat dan salam Selalu dan tetap tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Besar Muhammad SAW Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad Wa ala ahli Sayyidina Muhammad Harapan dan doa saya semoga saudaraku semuanya Selalu diberikan kesehatan Dilapangkan rezekinya Diampuni dosa-dosanya Dan dipanjangkan umurnya Amin ya rabbal alamin Sahabat beriman yang durahmati Allah Dalam Islam Hubungan intim antara suami dan istri Tidak hanya dilihat sebagai pemenuhan kebutuhan biologis Tetapi juga sebagai salah satu bentuk ibadah yang membawa berkah Aktifitas ini mempererat ikatan antara pasangan Memperkuat cinta dan menambah kebahagiaan dalam rumah tangga Sahabat beriman Sahabat beriman Berikut adalah sembilan hal positif yang dapat terjadi pada suami istri yang sering berhubungan intim Yang pertama adalah mempererat ikatan emosional Melakukan hubungan intim merupakan cara penting bagi suami istri untuk memperkuat ikatan emosional mereka Ketika pasangan saling berbagi momen intim Mereka bukan hanya sekedar berinteraksi secara fisik Tetapi juga secara emosional Sentuhan dan keintiman fisik Meningkatkan produksi hormon oksitosin Yang dikenal sebagai hormon cinta Sehingga menumbuhkan rasa saling percaya dan kedekatan Dalam konteks pernikahan Islam Hubungan emosional yang kuat antara suami dan istri Menciptakan lingkungan rumah tangga yang harmonis Penuh kasih sayang dan bahagia Ini adalah fondasi untuk membangun hubungan yang lebih dalam Dan lebih bermakna Dimana kedua pasangan saling memahami dan mendukung satu sama lain Lalu yang kedua adalah meningkatkan komunikasi Salah satu manfaat utama dari sering berhubungan intim adalah Peningkatan komunikasi antara pasangan Hubungan intim memerlukan tingkat keterbukaan dan kejujuran yang tinggi Sehingga pasangan belajar untuk lebih memahami kebutuhan Dan keinginan masing-masing Melalui momen-momen intim ini Pasangan dapat saling berbagi perasaan Kekhawatiran dan harapan secara lebih terbuka Yang pada gilirannya memperkuat ikatan mereka Di dalam Islam Komunikasi yang baik dan saling pengertian adalah Kunci untuk membangun rumah tangga yang harmonis dan sejahtera Dengan sering berkomunikasi Pasangan dapat menghindari kesalahpahaman Dan menyelesaikan konflik dengan cara yang sehat dan konstruktif Yang ketiga adalah Mengurangi stres dan kecemasan Berhubungan intim secara teratur dapat menjadi cara alami untuk mengurangi stres dan kecemasan Aktifitas ini merangsang pelepasan hormon endorfin dan oksitosin Yang membantu meningkatkan suasana hati dan memberikan perasaan bahagia Dalam kehidupan sehari-hari yang penuh tekanan Hubungan intim bisa menjadi pelepas ketegangan Memberikan kesempatan bagi pasangan Untuk melupakan sejenak masalah-masalah mereka Dan menikmati kebersamaan Islam mendekankan pentingnya menjaga keseimbangan emosional Dan ketenangan batin dan hubungan yang sehat Antara suami istri dapat berperan besar dalam mencapai hal ini Dengan berkurangnya stres Pasangan dapat lebih fokus pada hubungan mereka Dan menjalani kehidupan dengan lebih positif Yang keempat adalah Meningkatkan kesehatan fisik Selain memberikan manfaat emosional Hubungan intim yang sering juga memiliki efek positif pada kesehatan fisik Aktifitas ini melibatkan gerakan fisik yang dapat membantu membakar kalori Meningkatkan sirkulasi darah Dan menguatkan otot Yang semuanya bermanfaat bagi kesehatan jantung Berhubungan intim secara teratur Juga dapat meningkatkan sistem kekebalan tubuh Membuat pasangan lebih tahan terhadap penyakit Dalam Islam Menjaga kesehatan adalah Bagian penting dari ibadah Dan suami istri yang sehat Lebih mampu menjalankan tanggung jawab mereka Baik kepada keluarga maupun kepada Allah Dengan demikian Hubungan intim yang sehat dan teratur Dapat berkontribusi pada kesejahteraan fisik dan spiritual pasangan Membuat mereka lebih bahagia Dan produktif dalam kehidupan sehari-hari Yang kelima adalah Memperbaiki kualitas tidur Melakukan hubungan intim secara teratur Dapat memiliki dampak positif yang signifikan pada kualitas tidur Setelah berhubungan intim Tubuh melepaskan hormon prolaktin dan oksitosin Yang membantu tubuh merasa lebih rileks dan tenang Hal ini dapat mengurangi kesulitan tidur Dan meningkatkan kualitas tidur secara keseluruhan Tidur yang cukup dan berkualitas Penting untuk menjaga kesehatan dan produktifitas Dalam Islam Menjaga kesehatan fisik dan mental adalah Bagian dari amanah yang harus dijaga Dengan tidur yang baik Suami istri akan merasa lebih segar Dan berenergi untuk menghadapi kegiatan sehari-hari dan ibadah Lalu yang keenam adalah Menambah keharmonisan rumah tangga Melakukan hubungan intim yang sering dan sehat Berperan besar dalam menjaga keharmonisan rumah tangga Ketika suami dan istri merasa puas dan dekat satu sama lain Mereka cenderung lebih toleran Dan pengertian terhadap kekurangan masing-masing Keintiman ini dapat mengurangi kemungkinan konflik dan pertengkaran Serta meningkatkan kerjasama dan kekompakan Dalam menjalani kehidupan sehari-hari Dalam ajaran Islam Keharmonisan dan kedamaian dalam rumah tangga adalah Tujuan utama dari pernikahan Dengan menjaga hubungan yang baik Pasangan dapat menciptakan lingkungan yang kondusif Untuk pertumbuhan spiritual dan kebahagiaan bersama Yang ketujuh adalah Meningkatkan kepuasan dan kebahagiaan Salah satu manfaat utama dari seringnya hubungan intim adalah Peningkatan kepuasan dan kebahagiaan dalam pernikahan Ketika pasangan merasa dicintai dan diperhatikan Mereka akan merasakan kepuasan emosional yang mendalam Hal ini tidak hanya mempengaruhi hubungan mereka secara langsung Tetapi juga membawa kebahagiaan dalam kehidupan sehari-hari Islam mendekankan pentingnya saling membahagiakan Dan memenuhi hak-hak pasangan Dan dengan menjaga keintiman Suami istri dapat mencapai kebahagiaan yang sejati Dan langgeng dalam pernikahan mereka Lalu yang kedelapan Meningkatkan kepercayaan diri Berhubungan intim secara teratur dapat memberikan dorongan besar Pada kepercayaan diri suami dan istri Ketika pasangan merasa dihargai dan diinginkan Mereka akan merasa lebih percaya diri Baik di dalam maupun di luar rumah Kepercayaan diri ini dapat membawa dampak positif pada berbagai aspek kehidupan Termasuk pekerjaan, hubungan sosial, dan aktivitas sehari-hari Dalam Islam Menghargai dan menghormati pasangan adalah Prinsip penting dalam membangun hubungan yang sehat Dengan meningkatkan kepercayaan diri Pasangan dapat lebih aktif Dan bersemangat dalam menjalani kehidupan Kemudian yang kesembilan adalah Mendapat pahala ibadah Dalam Islam Hubungan intim antara suami dan istri Tidak hanya dianggap sebagai pemenuhan kebutuhan biologis Tetapi juga sebagai ibadah yang mendapatkan pahala Ketika dilakukan dengan niat yang baik Dan dalam batasan yang diizinkan syariat Hubungan ini dapat menjadi salah satu cara Untuk mendekatkan diri kepada Allah SWT Dengan menjadikan aktivitas ini sebagai bagian dari ibadah Suami istri dapat merasakan keberkahan Dalam kehidupan pernikahan mereka Ini menegaskan Pentingnya menjaga niat yang baik dan saling membahagiakan Dalam setiap aspek hubungan suami istri Sahabat beriman yang berahmati Allah Hubungan intim yang sering dilakukan dalam kerangka yang islami Dapat membawa banyak manfaat positif bagi suami istri Selain memperkuat ikatan emosional dan fisik Aktivitas ini juga dapat meningkatkan kesehatan Dan kebahagiaan pasangan Dalam Islam Menjaga hubungan yang harmonis dan penuh kasih sayang adalah Bagian dari menciptakan rumah tangga yang diberkahi Allah Selalu ingat untuk menjaga kesehatan dan kenyamanan bersama Serta mengutamakan komunikasi yang baik Dalam setiap aspek kehidupan pernikahan Wallahu'alaim bisawab Demikian yang bisa saya bagikan Semoga bermanfaat untuk kita semua Amin ya rabbal alamin Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat menikmati